Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya, dan katakan, Beginilah firman Tuhan, telah ku urabi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu, bukalah pintu, larilah, dan jangan berlambat-lambat. Lalu Nabi muda itu pergi ke Ramoth Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul, lalu ia berkata, Ada pesan ku bawa untukmu ya panglima. Yehu bertanya, Untuk siapa dari kami sekalian? Jawabnya, Untukmu ya panglima. Lalu bangkitlah Yehu, dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu, serta berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, ala Israel, telah ku urabi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga Tuhanmu Ahab, dan dengan demikian, aku membalaskan kepada Izebel, Darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa. Dan aku akan melenyapkan daripada Ahab, setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab, sama seperti keluarga Yerobiam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesah bin Ahiyah. Izebel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel, dengan tidak ada orang yang mengundurkannya. Kemudian nabi itu membuka pintu, lalu lari. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya. Apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Jawabnya kepada mereka. Kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya. Tetapi mereka berkata. Dustar! Cobalah beritahu kepada kami! Lalu katanya. Begini-beginilah dikatakannya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Telah ku urapi engkau menjadi raja atas Israel. Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya, dan membentangkannya di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangka kalah serta berseru. Yehu Raja! Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi, mengadakan persepakatan melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Gilead. Bersama-sama dengan segenap orang Israel menghadapi Hazael, Raja Aram. Tetapi Raja Yoram sendiri telah pulang ke Israel, supaya luka-lukanya diobati, yang ditimbulkan orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Yehu berkata, Jika kamu sudah setuju, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu ke Israel. Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yisrael, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahaziah, Raja Yehuda, datang menjenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Yisrael melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia, Anda kulihat suatu pasukan! Berkatalah Yoram. Ambilah seorang penunggang kuda, surulah ia menemui mereka serta menanyakan, apakah ini kabar damai? Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, Beginilah, Tanya Raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, Damai, bukan urusanmu, baliklah, ikutlah aku. Dan penjaga itu memberitahukan, Suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua, dan setelah sampai kepada mereka, berkatalah ia, Beginilah, Tanya Raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, Damai, bukan urusanmu, baliklah, ikutlah aku. Dan penjaga itu memberitahukan, Sudah sampai ya kepada mereka, tetapi ia tidak pulang, dan cara macunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Sesudah itu berkatalah Yoram, Pasanglah kereta. Lalu orang memasang keretanya. Maka keluarlah Yoram, Raja Israel dan Ahaziah, Raja Yehuda. Masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot, orang Yisrael itu. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, Apakah ini kabar damai? Hai Yehu! Jawabnya, Bagaimana ada damai? Selama Sundal dan orang sihir ibumu, Izebel, begitu banyak. Segera Yoram berputar, dan mau melarikan diri, sambil berseru kepada Ahaziah. Itu tipu, Ahaziah! Tetapi Yehu menarik busurnya, dengan sepenuh kekuatannya. Lalu memanah Yoram, diantara kedua bahunya. Sehingga anak panah itu, menembus jantungnya. Maka rebahlah ia, di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bikar, perwiranya. Angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot, orang Yisrael itu. Sebab ketahuilah, bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggangku, udah mengikuti Ahab ayahnya. Maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya, aku telah melihat darah Nabot, dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, aku angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Ahaziah, Raja Yehuda melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Beth Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, Panahlah dia juga! Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Ibleam. Ia lari ke Megiddo dan mati di sana. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem. Lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri, di samping nenek moyangnya di kota Daud. Adapun Ahaziah menjadi Raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya. Dihiasinya lah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel. Bagaimana? Selamatkah Simri, pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela itu dan berkata, Siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika dua-tiga orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru. Jatuhkanlah dia! Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, Baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia. Sebab ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak mencumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata, Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia, orang Tisbe itu, di kebun di luar Israel, akan dimakan anjing daging Isebel. Maka mayat Isebel akan terhampar di kebun di luar Israel, seperti pupuk di lana. Sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isebel. Inilah Isebel.